Assalamualaikum tulur-tulur semuanya ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi dealer Yamaha terbesar di kota Ngawi ya tulur oke tulur hari ini Bang Mat update stock lagi untuk Yamaha making ya ini kita ready 1 untuk yang warna biru kemarin kita ready ada 2 yang warna biru sekarang tinggal 1 saja kode harganya sendiri dibanderol di harga 27.250.000 rupiah itu untuk OTR kawasan Karisidenan Madiun terutama kota Ngawi ya tulur nah untuk unitnya sendiri Yamaha making warna biru ini warna paling favorit warna paling diburu karena memang warnanya sangat keren sekali ya nah untuk peleknya pun juga berwarna depan belakang berwarna biru ya sesuai dengan warna motornya nah seperti ini tampilannya sangat keren sekali ya dan Yamaha making ini masih 150 cc ya tulur jadi belum 155 cc karena banyak sekali yang berharap untuk Yamaha making itu di upgrade menjadi 155 cc ya nah untuk Yamaha making sendiri meskipun dia 150 cc tetapi tenaganya sangat ampuh sekali ya jadi Yamaha making selain bertenaga dia juga irit ya karena sudah injeksi nah seperti ini tulur keren sekali untuk tampilannya dari Yamaha making ya nah untuk tampilan dari belakangnya seperti ini ya tulur untuk lampu-lampunya itu bentuknya lancip ya nah untuk di bagian joknya pun juga panjang ya ini ya nah terus untuk di bagian speedometer nya ini sudah full digital jadi tidak analog lagi ya dan untuk tombol menu nya itu berada di tengah bawah nah terus untuk beberapa lampu indikator itu berada di bagian atasnya nah ini ada beberapa lampu indikator ya ada 6 nah ini dan untuk tombol-tombolnya yang ada di sebelah kanan ini hanya ada tombol stop engine dan juga tombol lampu azad dan juga tombol starter jadi untuk Yamaha making ini belum tersedia fitur triple S ya yang ada fitur triple S nya itu biasanya di Matic nah yang di sebelah kiri ini ada lampu jarak dekat jarak jauh lampu sein klakson ya dan juga ada tombol pass atau dim ya jadi untuk ngedim nya atau pass nya itu ke bawah ya nah untuk kuncinya sendiri ini masih menggunakan kunci biasa jadi belum menggunakan kunci kelas ya untuk Yamaha MAKING ini terus untuk di bagian joknya ini cukup empuk dan nyaman ya dan ini ada dua ya dua layer ya yang satunya hitam bintik-bintik yang satunya hitam polos terus ada pemisah jahitan yaitu di bagian tengahnya ya nah ini sangat cocok sekali ya meskipun tidak selebar NMAG untuk joknya tetapi sangat nyaman ya nah untuk transmisinya sendiri ini masih 5 speed ya dilur jadi belum 6 speed yang 6 speed itu 155 cc seperti WR terus Fiction R itu 155 cc ya nah gitu ini terus untuk mesinnya ini 150 cc ya dilur ya untuk mesinnya 150 cc dengan pendingin cair atau radiator ya nah ini untuk radiatornya berada di bagian tengah atas dan untuk lampunya sendiri Yamaha Miking ini sudah LED nah jadi tidak menggunakan lampu bulam ya dan tentunya lebih terang dan juga lebih awet ya nah ini ada 3 cluster nah itu yang paling pinggir itu lampu jarak dekat yang tengah itu lampu dim ya nah untuk di bagian box depannya ini berwarna biru birunya biru glossy terus ada tempat plat berbahan besi ya untuk lampu kotanya ini sudah LED dan bentuknya sipit ya untuk bentuknya terus untuk lampu sen itu berada di bagian sayap untuk selebor depannya ini berwarna biru birunya biru donker terus ada tulisan Yamaha berwarna biru juga nah seperti ini untuk lampu sen itu berada di bagian sayap ya tulur seperti ini untuk tampilan dari samping untuk sayapnya berwarna biru birunya biru donker atau biru dof ya ada tulisan epic berwarna biru dan juga Yamaha nah untuk di bagian pengeriman depan ini sudah menggunakan pengeriman cakram nah untuk peleknya sendiri ini sama seperti punyanya Yamaha new vision ya sama persis punyanya Yamaha new vision untuk ukuran bannya pun juga sama ya untuk yang depan dan tentunya menggunakan ban tubeless dan untuk di bagian belakang sama-sama menggunakan pengeriman cakram jadi untuk Yamaha making itu depan belakang menggunakan pengeriman cakram nah untuk peleknya pun juga sama sama seperti Yamaha new vision terus untuk bannya pun juga besar ya yaitu 120 per 70 ringnya 17 jadi sama persis punyanya Yamaha new vision ya nah untuk tampilan kelapotnya pun juga sama sama seperti punyanya Yamaha new vision terus untuk di bagian sekok belakangnya ini monoshock dan untuk pairnya sendiri ini berwarna hitam dan ada pelindung sekoknya ya nah jadi untuk melindungi sekok dari lumpur ataupun pasir ya nah ini ini bentuk bukan karet ya tapi atom ya untuk pelindungnya nah seperti ini sangat keren sekali dan untuk di bagian kickstarternya ini masih tersedia jadi Yamaha M.I. King 150 terus new vision 150 itu masih ada kickstarternya yang tidak ada kickstarternya itu 155 ke atas ya nah untuk di bagian bawah belakangnya ini berwarna biru dongker juga terus ada tulisan M.I. King juga ya nah ini sangat keren sekali monggo bagi dulur-dulur yang ada di kawasan residenan Madiun terutama kota Ngawi bila ingin membeli motor baru Yamaha langsung ke dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi dan apabila dulur-dulur jauh bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi nanti biar kita yang datang ke rumah dulur-dulur semuanya dan bagi dulur-dulur semuanya jangan lupa yang belum subscribe di klik tombol subscribe nyalakan loncengnya di like dan di komen ya dulur biar Bang Mas semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha dan untuk Yamaha Making 150 dibanderol di harga 27.250.000 rupiah itu untuk OTR kawasan karsidenan Madiun terutama kota Ngawi ya dulur nah itu tadi sedikit ulasan kembali ya dulur dan juga update stock Yamaha Making warna biru ini kita ready tinggal satu saja ya karena untuk Yamaha Making sendiri ini sangat diburu oleh anak-anak muda zaman sekarang ya jadi selain M.E. King Yamaha All New NMAX dan juga iROC itu paling diburu dan paling laris tentunya nah seperti ini dan terima kasih dulur-dulur sudah menyimak video Bang Mat jangan lupa simak terus video Bang Mat selanjutnya biar tidak ketinggalan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha terima kasih dulur-dulur Assalamualaikum terima kasih Terima kasih.